Malah kalau misalnya ada yang ngomong macam-macam, gue sikat lagi. Sikat. Malah dia suka bilang, gak usah ini, enggak. Aku juga gak gampang ngungkapin sayang. Sayang, cintaku, gitu-gitu enggak. Dan itu lebih ke ridu. Gak pernah ngomong. Langsung ditumpai. Itu dia. Terus habis itu suka. Dia ekspresif. Iya, maksudnya dia tuh lebih kayak gini. Dia tahu memperlakukan perempuan. And I don't know how to do. But in return, itu gue gak tahu. Aku gak tahu gimana cara memper... Kalau temenan, aku jago. Kalau belum lama? Belum lama. Karena ya? Iya, gak elah. Kan dulu kan di Amerika kan. Tahu kan sekolah di Amerika dulu. Biap kali sekolah, makan siang, dua setengah dolar waktu itu. Jadi kalau sehari, bisa sampai sepuluh dolar lah. Sekali makan, dua setengah dolar. Iya, dua setengah. Kalau hitung-hitung, kalau seharian, bisa sepuluh dolar kan. Iya. Aku pasti dantakan nih, dibuangkan. Telefon kakakku di sini. Gimana sih masak ini? Beli dulu kenor apa segala macam itu. Iya, kenor. Beli, masak. Terus kakakku tuh kalau bikin... Aku tuh gak dibeliin rice cooker. Terus? Danda. Teman air. Oh, gitu sih? Teman air tuh bisa ternyata buat itu. Maksudnya ceret? Ceret air, iya. Kayak ceret teman air. Jadi udah air masukin itu. Jadi gak bisa menungguin. Udah matang, jadi gak otomatis. Oh, gak jadi kerak juga. Itu kan biasanya jadi aron ya. Kalau orang Jawa bilang kan aron. Tapi ditungguin lama-lama, dia bisa jadi nasi. Mas, tapi gak bisa panas. Jadi emang panasnya saat itu aja. Makan habis. Jadi bisa bikin dikit-dikit lah. Kayak beras mati? Ya, kayak nasi yang gitu kan? Iya. Mudah, masak. Akhirnya... Kerja gak? Kerja aku. Ya, panjang gitu ceritanya. Itu pas di Amerika. Jadi, dulu sekolah di Amerika berapa lama ya? Aku hampir setahun setengah. Satu tahun setengah. Tapi latar belakang orang tuanya juga ini sih semua. Dunia edukasi ya semua ya? Kalau gak salah ya? Iya, bapak. Papa ya. Papa... Jadi kalau lihat... Jadi kalau lihat ini ya. Unet semuanya kalau lihat... Apa... Rockers yang ini... Ini sopan banget. Jadi kayak... Iya ya. Beda banget gitu loh. Sopan. Terus pintar masak. Kopinya enak. Terus... Sebenernya nih yang pengen ku tanyain ini tentang... keluarga. Yaitu pasangan yang gila banget. Itu kalau... Enggak maksudnya gini. Dia biarin istrinya seksi-seksi di depan umum. Itu enggak agak langka lo ya? Menurutku. Bisa... Yang motret dia juga soalnya. Yang motret suaminya, bojonya. Jadi objeknya itu istrinya. Terus istrinya dibuat seksi. Itu aku pengen tau tuh. Pandangan orang. Kan kadang-kadang nih... Kita suka... Nginyir. Aku aja masak. Kadang-kadang. Mbak Yun tuh harusnya pakai baju yang gini, gini, gini gitu. Jadi dia enggak koreksi diri sendiri. Lalu malah sibuk koreksi orang. Aku pengen komen itu. Pengen itu deh. Rido ceritain tuh. Gimana tuh? Awal-awalnya sih pasti kayak... Kayak... Risih gitu ya. Awal-awalnya. Tapi lama-lama kayak... Dia punya... Properti sendiri. Maksudnya... Setiap pusat cemburu gak sih? Maksudnya cemburu gak? Dengan... Dengan dia posting. Ada gak komen yang bikin cemburu gitu? Enggak. Enggak. Malah kalo misalnya ada yang ngomong macem-macem. Gua sikat. Gua sikat. Gua sikat lagi. Apalagi dia sudah bilang. Enggak. Ini... Orang bos omnya gak apa-apa. Gitu sama saya gitu. Ngapain mesti lo pusing-pusingin gitu. Itu dia. Jadi semuanya tuh perempuan harusnya... Sejauh atau selama suaminya gak bopo itu harusnya... Santai aja gitu. Gua sih mikir gini. Dia tuh kan udah 40-an lebih. Gua berpikir bahwa dia punya... Cara pandang. Dia punya tanggung jawab sendiri. Dia tau bagaimana konten yang menurut dia... Bener. Dia juga penulis yang... Baik menurutku kan? Gua kalo... Kalo... Dila kota. Kalo lagi di kamar gak tau ngapain. Baca instagramnya dia. Iya. Oh gitu? Itu selalu... Setiap... Setiap... Kalo sendirian di kamar. Baca dirinya dia. Tawa sendiri. Atau terhadap dirinya dia. Terus kadang-kadang nunggu. Pagi-pagi. Dia bikin apa lagi ya? Apa ya? Baca. Jadi emang... Sampai gua bilang, lu baca, tulis deh. Ini gitu. Wah gak pede dong. Anyway kan anak empat. Anak empat ya? Nah anak empat... Kapan dia tulisnya ya? Kalo mau tidur. Kalo mau tidur. Kalo gak mau tidur. Kalo gak mau tidur. Jadi gua kalo mau tidur udah begini tuh. Gua cuma begini doang. Dia gak sambil ngopi atau masih di tempat tidur? Di tempat tidur. Di tempat tidur? Dia masukin folder dulu atau... Kalo malem biasanya dia masukin folder pagi-pagi baru. Gua kadang-kadang suka gitu. Misalnya abis gua ngulis. Check in dong. Check in dong. Dia cuma simpelin lagi deh. Ini gitu-gitu-gitu loh. Lu tau begini ya? Udah. Tapi bahasa gua sendiri gitu kan. Soalnya kan dia nulis kadang-kadang kan becabang. Ini boconnya nih. Becabang terus bias tapi dia udah pikirin gitu loh. Ya kan dia pikirin kan dia nulis gitu. Eh boconnya kayaknya tau lah. Eh si seksi. Seksi. Babu setas babu nih. Aku itu... Lagi dibicarain. Lagi diomongin, lagi diomongin. Lagi diomongin, lagi diomongin. Gak kopimu panas gak. Panas gak? Panas. Mau kopi apa? Kopi lah. Ada kopi. Ada kopi, kopi. Ada kopi. Ada kopi wine. Jadi ini ya prosesnya ya bukan mungkin. Jelis ini ya prosesnya ya bukan. Wainar. Ria. Apalagi yang kau sombongkan ini sekarang. Ini kita yang si Ria. Kita kan berbagi kasih. Tadi lagi ngomongin ini, ngomongin pengelolaan manajemen hati menghadapi istri yang seksi. Mengelola itu, cemburu atau ga liat dininya itu dengan postingan seksi-seksi. Aku juga pengen tuh perempuan-perempuan tuh supaya ga gampang ngejudge. Kalau kujungnya ga masalah, kenapa emang rupanya? Ya karena itu. Terus dengan tulisan yang kamu nulisnya itu penulis yang baik. Karena gini nih, engga karena kamu nanggung resiko kan? Kamu bertanggung jawab atas tulisanmu kan? Ya, setiap kata yang keluar yang ada di tulisan itu, ya itu tanggung jawabku. Aku nulis itu sebenernya buat anak-anakku karena aku udah sadar ternyata punya anak ABG itu Mereka lebih suka memperhatikan kita daripada kita omongin terus-terus. Dan mereka feedbacknya akan lebih kayak gini. Daripada apa yang lu omongin gue lebih suka bikin apa yang kayak lu liat, eh yang gue liat gitu loh. Kalau bagus gue akan ikutin. Jadi eh kalau masuk ya, anak-anak umuran gitu tuh bukan bagus. Kalau yang masuk menurut dia, itu yang akan dia ikuti. Jadi balik lagi sih sebenernya kan aku sama kayak aku pernah ngomong ke mbak juga. Aku tuh orang kolot kan gitu loh. Dididik dengan cara lama. Jadi tidak ekspresif ketika bapak ibuku bagaimana mengungkapkan cinta dan lain sebagainya. Aku gak biasa dipeluk gitu kan. Gak biasa diomongin sayang apa gimana. Tapi bagaimana pengorbanan seorang ibu itu lebih aku liat daripada kata-katanya. Oh ternyata ibu gue tuh mungkin bukan orang yang ekspresif tapi gimana dia mengorbankan diri untuk keluarganya tuh sampai segitunya. Nah karakter itu terus terang ke aku juga. Aku juga gak gampang ngungkapin sayang. Sayang cintaku gitu-gitu enggak gitu. Dan itu lebih ke ridu. Gak, gak pernah ngomong. Langsung ditumpai. Aduh langsung ditumpai. Langsung ambil posisi. Ya gitu. Jadi tapi ya itu tadi. Tuhan itu selalu memper, udah punya planning sendiri. Ketika aku ketemu sama Ridho orangnya yang kayak ekspresif. Kayak misalnya suka gandeng. Terus habis itu suka. Dia ekspresif. Iya maksudnya dia tuh lebih kayak gini nih. Dia tau memperlakukan perempuan gitu loh. And I don't know how to do but in return gitu gue gak tau gitu loh. Aku gak tau gimana cara memperlakukan. Kalo temenan aku jago gitu loh. Tapi kalo sep. Pasang relationship hubungan. Iya. Aku memperlakukan. Langsung tumpaan-tumpaan aja pokoknya. Tapi lebih kayak gini nih. Lu jangan tanya apa yang harus gue bilang. Tapi lu lihat dong apa yang udah gue bikin tuh apa. Gitu lah lebih kayak gitu. Tapi kalo menurut Ridho. Enggak. Lu harus ngomong ke gue coba. Lu bilang. Lu sayang gak sama gue gitu. Ya udah gitu lah. Kenapa sih yang gitu lah. Lu tinggal jawab. Iya apa enggak. Lu sayang apa enggak. Yang kayak gitu gitu loh. Gengsi. Gengsi sebenernya. Kaku. Yang aku harus akuin itu aku kaku. Karena dari kecil aku gak pernah dapet yang kayak gitu. Enggak. Atau kamu kayak aku mungkin. Terlalu keras kepala sebenernya. Terlalu bentengin diri sendiri. Padahal ngomong juga gampang. Tapi kayaknya. Kok. Ngomong kok iya gitu. Aku tergantung sama gue. Mereka kan tiba-tiba bilang. Honis Raja Watu. Iya gak. Itu bener gak sih. Watu kan. Iya. Iya. Tapi kalo dibilang itu gue juga kayak gitu. Kecil-kecil juga. Gue gak terbiasa. Tapi lu kelukan sama mamilu kelukan. Nah. Sebenernya ada prosesnya temen gue. Kalo gue pertama. Gue gak pernah mandil kak ke kakak-kakak gue. Semua nama. Mau kakak gue yang beda 20 tahun. Mereka aja pake anak segala macem. Gue gak pernah mandil kak. Karena semua kayak gitu. Gak pernah. Kan dia juga. Sayang segala macem. Tapi kayak prosesnya tuh kayak gue kangen itu. Gue pindah gitu. Nah makanya gue setiap kali. Kayak lagi mandi segala macem. Gue suka mikir. Kenapa ya kayak gitu ya. Oh ternyata gue banyak belajar dari apa. Oh lu mandi aja mikir. Maksudnya mikir gimana? Maksudnya mikir gimana? Maksudnya mikir kayak gila. Kok gue bisa kayak gitu ya. Dari mana gue kayak gitu. Maksudnya kayak yang ngomong sayang tadi ya. Oh ternyata gue banyak liat film kok. Lamban gak jadinya tuh? Karena kebanyakan mikir jadi lamban gak gerak kayak gitu. Maksudnya mikir kenapa gue bisa ekspresif seperti itu. Karena prosesnya dulu gue gak kayak gitu. Setelah gue. Setelah berkeluarga jadi? Sebelum berkeluarga. Oh sebelum berkeluar udah nerapin itu? Tapi karena gue rasa gue dari film. Jadi itu bukan pattern di keluarga gue? Enggak. Tapi maksud gue ada hal yang bagus ternyata dari film yang bisa gue dikluin. Tapi selama kita lakukan dengan. Bukan beracting tapi bener-bener. Wah ini gue seru nih. Ini gue kena. Kalau bilang kena. Cara ini gue kena. Kena kena artinya kayak gini. Gue ke anak-anak gue ya. Gue gak pernah dipeluk sama. Ya pernah nih kecil-kecil. Tapi gue cium bokap gue aja. Itu baru 4 tahun lalu. Pas ulang tahun? Enggak. Maksudnya setiap kali ketemu. Cium pipi-pipi kantung. Gue gak pernah. Iya bokapnya dia kaki sih. Bokap gue kayak gitu. Nyokap gue iya. Gue sampe cium bibir. Misalnya gitu. Tapi kalo bokap gak pernah. Tapi gue pikir. Kenapa seluruh saudara gue. Sepumpu-sepumpu gue. Bukan seluruh saudara. Setiap kali ketemu bokap gue. Cium tangan, cium pipi-pipi kantung. Terus gue enggak. Rugi banget ya gue ya. Gue sikat. Gue tomprokin bokap gue. Terus dia gimana? Kaget juga pertama. Dia seneng kan tadi? Seneng. Tapi mungkin laki-laki. Mukanya tetep lempeng gitu. Iya tapi mungkin laki-laki tiga-tiganya. Mungkin cuma gue yang kayak gitu. Mungkin ya. Tapi ya gue pikir. Banyak hal positif yang bisa gue pelajari. Dari film. Dari ngeliat orang. Kakak-kakak gue. Hal yang baik-baik. Setelah gue liatin. Nah kenapa gue pemerik dari umur 22 tahun. Karena gue ngeliat itu. Karena berkual gitu seru. Enggak lo gatel aja kayaknya. Itu juga. Gue gak mau berdosa. Gak terus ini. Jangan terbanyak lagi lo kebanyakan dosa. Gue langsung mau sisih resmi. Kalo partner ini. Sebagai slanker. Slanker yang identik misalnya gini tuh. Jadi apa ya. Jadi sosok figure yang beda sendiri dari awal. Masuk kan? Awal masuk kan kayak beda sendiri kan. Oh image kan? Image. Image. Itu yang gue sebenernya komplain. Media yang bikin gue image seperti itu. Oh gitu? Image gue anak baik-baik. Sebenernya anak anak terbaik. Ya gue punya kenakalan sendiri. Oke. Dan gue kan. Tapi orang gak tau aja? Atau kenapa yang lain udah keburu tau atau gimana? Ya image nya dibikin kayak gitu. Jadi orang tuh kayak mikirin bahwa gue tuh gak mabok. Ya gue gak mabok drugs dalam arti yang kayak chemical dan yang lain. Tapi gue bisa punya. Minum. Biasalah ya orang inisiatif. Punya side yang lain. Gitu. Tapi to be honest pas gue liat lu sih. Itu bener tuh gata. Tep-tep. Tapi to be honest pas gue ketemu dia. Justru aku ngerasa gini lho mbak. Ini anak. Be banget. Kayaknya gue pulangin aja. Jadi intinya aku dulu LO-in slang gitu kan. Tapi dari semuanya yang maner sih memang dia. Gitu lho. Terus ya itu. Sempet aku bawa dia. Dia minta diajakin ke klub. Abis manggung. Terus abis itu yaudah aku taruh situ. Terus aku bilang gini. Eh. Ini Bandung tuh kecil. Hampir semua yang disini nih. Aku kenal. Kalau misalnya ada cewek yang menurut lu cakep. Lu tinggal bilang aja ke gue. Ntar gue kenalin. Gue kasih lu best spot sini ya. Ya udah. Aku kasih dia tempat duduk disitu. Pokoknya bar. Itu di hooknya itu. Udah tak panteng nih dia disitu. Terus abis itu ya namanya Bandung kecil. Aku hopping loh dari satu meja ke meja lain gitu ya. Terus malam itu juga aku lantauun. Jadi ya. It's like everybody. Saying. Hey happy birthday. Dapet kiriman botol. Gelas dan lain sebagainya gitu. Sejam. Pas aku. Itu kan levelnya ada dua gini klubnya ini. Aku liat ke bawah. Ya Allah. Dia ini rockstar. Tapi kok masih diem aja kayak patung candi gini. Kan aku gak enak. Apa gue pulangin aja. Tapi kan kalo gue pulang kan gimana. Gue kan ulang tahun kan gitu kan. Akhirnya aku turun. Aku bilang. Lu tuh gimana sih masa gak ada yang nyantol lama lu sama sekali dari tadi gitu loh. Nah. Tapi disitu. Aku ngeliat bahwa. Sebenernya. Ehm. Piki dia juga. Meskipun dia kayak. Ya. Banyak mbak. Itu temen-temenku. Keren-keren. Jauh lebih keren daripada aku. Sampai tak sebutin. Mau yang mana. Itu. Itu. Ntar gue kenalin. Enggak juga dia mention. Tapi sorry. Biasanya kan kalo. Biasanya kita nyodorin sana sini. Sana sini. Sebenernya. Kamu dalam hati kecil. Kecil aja dalam hati kecil. Ada gak ngarep misalnya. Ada terkebesit. Suka atau. Kok. Dia sendiri aja pengen tau. Ehm. Sedikit aja. Ya. Kalo aku pikir. Ehm. Awalnya. Paling gak sedikit aja sebenernya. Kok. Dia gak nyantol. Nyantol apa segala macem. Kan itu sebenernya ada ketertarikan. Karena kamu perhatiin dia. Iya. Jujur. Jujur gini. Jujur kalo misalnya untuk. Ehm. Jadiin cowok. Eh. Jadiin cowok. Iya. Dia. Ehm. Qualified. Untuk hal yang gak gampangan. Itu satu. Tapi. Itu mengalahkan ketika gue berpikir bahwa. Ini orang bosenin. Ngomong. Tertata. Sopan. Eh. Mau minum gak? Dan aku gak pernah diperlakukan kayak gitu. Di. Misalnya aku punya geng itu yang kayak. Shhh. Gitu. Kayak bisa minum untuk gitu. Karena mereka juga udah nganggep aku laki. Dan ya begitulah gitu. Jadi menurutku, aku gak menerima dia. Jadi kenapa aku. Oh, yang ini aja mau gak? Gitu-gitu. Gitu loh. Tapi ada dong malam itu kamu kayak. Apalah sedikit lah. Tadi. Karena kamu perhatiin. Iya. Aku menerima dia seperti teman. Jadi maksudnya aku. Aku respect. Se cowok. Dia baik. Dan aku harus. Aku lagi meledri, Donnie. Aku lagi. Aku lagi. Itu kan. Jadi tadi aku sebenernya. Aku lagi melain dia. Aku tar. Gimana sih. Gimana sih. Tapi ya gue respect sama dia gitu loh. Maksudnya gak bungkus gitu loh. Malam itu gak ada yang dia mau bungkus juga gitu. Jadi menurutku oke gitu. Honestly sih ya segitu doang. Maksudnya gue senang punya teman, cowok. Dan gue bahkan tidak menganggap pada saat itu dia teman gitu. Maksudnya wah keren nih anak. Udah segitu doang. Kepikiran kan? Karena menurut gue satu. Histori itu slang. Dan gue cuman kru. Dan abis itu yaudah besok dia juga udah. Ciao Bella. Bye. Udah. Gak ketemu lagi. Itu kamu mau ngibur diri. Gak beneran. Itu kamu mau ngibur diri. Tidak ngeluh makin. Kata Marim lagi nih. Ngomong aja lu. Dari awal dia udah suka kamu. Lo kan sebenernya gini. Gue diem itu kenapa? Kalau kayak pesawat tempur. Itu udah lo. Lo mau kemana gue ikutin. Sebenernya. Jadi udah. Gue emang. Sebenernya dari awal udah gitu. Lempar jalannya kan gitu. Jadi ini jombolnya itu ini apa namanya? Limasan ya gini katanya. Jadi perempuan ini ya. Aku lihat terdiri dari beberapa dimensi. Iya. Kalau itu rumah tinggal. Tidak. Kamar-kamar. Jadi kamu kalau nyari-nyarian susah ya. Nanya itu. Gawin hati. Pakai hati. Iya. Aku cuma nanya. Gak rizuk. Ini lah lu. Lulusnya bagus. Iya. Pas kopi ya. Pas. Mari ngopi nih. Kamu nuk. Masuk. 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 Nanti lumayan bisa. Masuk. 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 Berusaha sih mbak. Pirang-pirang lah semuanya. Ayo. Ini. kadang-kadang kita butuhnya ini ini nih, karena kita senang kita kan budaya baca kan udah kurang anggapannya sih apa coba buku? RS3P ya, karena kan emang niat tulisnya karena kan nulisnya ternyata-ternyata dia pake bahasanya jadi kita sudah keerti kita masih cari, oh tulisannya enak, dipocokin gampang dimengerti jadi itu udah mudah karena gampang ngerti ya gak sih tuh budaya, budaya itu gak enak dosok budaya itu cuma kalo kamu jahat karmamu enak, hehh ini tuh enak itu ayo, akhirnya tuh kita berpikir terus ngapain aku ngerusaureku dengan api iri denggi wist, mowat tau, makanya kalau gak way ilang, owe, ayah ilang sampai jadi dub Québec kan selain ketemu nih sama almarhum Nervolis Majid Perhidupkan kemana-mana suka nenceng-nenceng aku kan Aku mau tengkode ke para Madinah Itu ketemu sama Pak Nurholis Macit sama Mas Imam Prasojo Mereka ada ngomong tentang radikalisme, ngomong apa gini-gini Terus aku ngomong, suka ada jeda kan Terus aku sak, aku lupa Tapi kalau saya salah, saya maaf Tapi menurut saya itu Banyak hal yang bikin saya berpikir Religion is not in the world Banyak hal yang dibikin atas sama agama Tapi akhirnya itu bikin kita sakit, bikin kita saling melukai Ya, menurut saya agama yang berdasarkan kebaikan itu justru lebih dibutuhkan sekarang Terus yaudah dia menjawab karena dia sendiri juga ilmuwan ya Maksudnya dia cendekiawan, sorry bukan ilmuwan Jadi nganggep-nganggep ngomongnya itu ya enak Ngomongnya kayak dia jawabnya Dia bilang juga bahwa Ya, determinasi kita terhadap agama itu memang yang radikal itu Yang mengkultuskan agama itu yang Agama itu yang susah Hai Mbak Hai Hai Jadi mereka lupa bahwa mereka bertuhan Bertuhan dulu baru beragama Ya itu, jadi Ya itu kan jawaban netral tapi buat aku mengena Intinya Ya kadang kita Kita tuh sibuk beragama sampai lupa bertuhan Nah Tuhan itu akhirnya ya itu tadi Mungkin dia gak bisa jawab bahwa Tuhan itu kebaikan gitu kan Karena mungkin itu juga Terlalu bias buat aku nantinya gitu kan Jadi Tapi akhirnya setelah pikir-pikir lagi Ujungnya ya itu Dan dia gak bisa ngomong Semua orang gitu Bahwa Tuhan itu lurani kita sebenarnya Papa mau mana sih? Kolbu Iya? Kolbu Iya Iya Pak mau makan Omar mau makan Iya Papa bikin bubur tadi ya Hah? Kamu masih makan satu Hmm Masih di laptop Masih makan Bosen gak? Anak-anakku bosen Bosen gak di rumah? Bosen banget ya udah bosen banget Aku masih online Sekolah masih Masih gak? Masih gak? Masih kan? Ya Ntar lagi libur Si anak-anakku udah bosen banget Yang lucu dong Angkatan 2020 ini Dia tau-tau udah Graduation lewat internet Iya Itu sih Miri sih Graduation online Graduation online Dia udah siap Aduh tadinya udah pake jas Mau ngumpul deh Kalo kayak Aduh Bisa punya cerita sendiri Nanti 100 tahun lagi Nanti Gak tau deh kamu jadi Yang buyut apa-apa Ada lagi kayak gini Iya Iya Tapi aku Sebelum ini tuh Pandemik apa ya Yang Oh cholera Oh cholera Yang kita di Yang kita menemuin disininya Ibu-ibu kita Ada yang Dulu dong Kaya flu burung Flu babi Kalo yang per 100 Yang per 100 Yang per 100 Malerat Orang Indonesia Kena TBC itu Di tahun 1971 Satu persen itu sopo Terus udah gitu Pak Harto Itu bisa Iya Iya Aku pantesan dek batu Tusan Atolim Gede banget Aku baru Oh Karena faksinya banyak Iya Karena itu kalo gak salah Itu persentase Jadi sampe bisa dipersenin Berapa penduduk Indonesia Yang mati kan Karena itu kan Gitu Kalo disurutnya Ada yang cholera itu Tapi di Indonesia tahun 71 Itu TBC TBC 99% Terus mulai Ada pos yang Oke Iya Iya Om Kita di studio aja ya Hah Di sini Di sini Mungkin dulu ya Panas oleh Apa itu mas Kau bikin kopi Kau bikin kopi Kau bikin kopi Kopi rempah Kopi rempah Kopi rempah Kau rekam Jepang Ejri Pemba Kau 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 Pemba Kau Kau selamat menikmati 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 selamat menikmati